2, 1 Pemerintah Provinsi Lampung berhasil memecahkan rekor museum rekor Indonesia berupamakan bersama satu ton rajungan. Rajungan tersebut berasal dari nelayan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Rajungan adalah nama sekelompok kepiting dari beberapa genus anggota famili Portunidae. Jenis-jenis kepiting ini dapat berenang dan sepenuhnya hidup di laut. Perbedaan rajungan dengan kepiting lain adalah, rajungan memiliki capit yang panjang dan tubuhnya lebih ramping dibanding kepiting lain. Kegiatan yang digelar bersamaan dengan acara peringatan Hari Ikan Nasional ke-9 tersebut berlangsung di lapangan Korpori Lingkungan Kantor Gubernur Lampung, Jumat 18 November 2022. Dalam sambutannya Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, mengungkapkan jika Pemprov Lampung menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak perekonomian masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir. Menurut Arinal, Lampung merupakan daerah yang memiliki potensi rajungan yang cukup besar. Sehingga dengan hal ini diharapkan bisa mendorong nelayan untuk dapat meningkatkan eksploatasi sumber daya perikanan rajungan di daerahnya masing-masing. Potensi sumber daya perlautan yang luar biasa. Lampung panjang pantainya 1.182 km. Baik Lautan India, Selat Sunda maupun Laut Jawa. Yang semuanya sangat berpotensi tentang perikanan. Tidak hanya perikanan untuk konsumsi, tetapi lumba-lumba yang akan kita jadikan wilayah pariwisata pun Lampung memiliki. Selain itu juga, Lampung memiliki sungai besar. Lebih kurang A61 sungai besar. Dan sungai yang paling besar adalah Sungai Tulang Bawang, Perpaduan Sungai Wai Kanan dan Wai Kiri. Baru beberapa bulan yang lalu saya meninisiasi untuk melepas ikan 1 juta ekor. Insya Allah Tulang Bawang akan kaya dengan ikan. Dan kita juga kepada Ibu Birjayan tetapi tidak akan berhenti untuk langsung dari 61 sungai itu kita akan lakukan. Seterusnya, saya akan minta Bupati yang menindak laju tidak. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isyartini, mengungkapkan jika hari ikan dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makan ikan bagi masyarakat. Isyartini berkata, sumber daya manusia yang tangguh dan unggul didapatkan dengan mengkonsumsi protein ikan yang cukup. Masyarakat Lampung diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mampu berdaya saing. Bahwa Lampung itu menyumbang 10% dari ekspor hasil hasil olahan laut ke tingkat internasional. Kita akan bersama pada hari ini dalam rangkaian peringatan hari ikan nasional Museum Rekor Dunia Indonesia menganugerahkan piagam penghargaan atas prakarsa penyelenggaran, penyajian, rajungan yang terbanyak. Hari ini disediakan sebanyak 1 ton dan ini adalah sebagian terbanyak di Indonesia. Oleh karenanya, perkenankan piagam penghargaan hari ini tercatat dengan nomor urut Rekor yang ke 10.690 dipersembahkan dan dianugerahkan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Selamat! Bapak-Ibu hari ini kami hormati beri sambutan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pemecahan rekor pemerangkarsa sajian rajungan terbanyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Lampung? Bapak Gubernur menerima sertifikat piagam penghargaan dan dilanjutkan dengan penyerahan medali Baik, akan diserahkan kembali oleh Bapak Awadaharjo dari Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Gubernur Lampung. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah selamat untuk pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung menerima penghargaan sebagai pemerangkarsa sajian rajungan terbanyak. Baik! Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV melaporkan. Dari tahun 2019 dengan selamat menonton! Berludes Pesan